Intro Kalau ustad pergi ke gereja, hukumnya haram. Lalu bagaimana dengan para ustad yang ke masjid, tapi bawa Alkitab dan baca Injil di sana? Kira-kira haram gak ya? Stay close ya! Intro Shalom, sahabatku yang dikasih Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Kersogo, di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian tetap sehat saja ya. Amen. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, apakah teman-teman sudah baca Alkitab hari ini? Nah, kalau belum ataupun sudah, saya akan ngajak kita membaca satu ayat Alkitab saja sebelum kita membahas video pada hari ini. Roma 14 ayat yang ke-12 Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah teman-teman kita harus ingat ya, setiap apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, kita harus ingat. Kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita itu di hadapan Allah. Oleh karena itu, pastikan sepanjang perjalanan hidup kita, kita mengerjakan apa yang Tuhan kendaki. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini, saya akan membahas tiga cuplikan video sekaligus dari tiga orang ustad, karena pada waktu mereka bercerama, justru bukan Al-Quran yang mereka bahas, tetapi mereka membacakan ayat Alkitab. Nah, sebelum kita lebih jauh memberikan komentar, mari kita dengarkan cuplikan video dari tiga orang ustad ini sekaligus. betulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat, yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar, saya mau cari. Ya, lagi mau cari ya, agak sulit. Nah, di sini ada pernyataan begini, Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu, sewaktu hidupnya berkata, sesudah tiga hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi, memang, ini, sudah ada peristiwa besar. Jadi, orang-orang Yudin mengatakan, dia itu penyesat. Dan, di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan, menurut keyakinan, Kristiani. Maka, kemudian di sini ada, ayat yang ke-2, dari pasal 28, maka, setelah hari sabat lewat, menjelang, menyingkirnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena, dan Maria yang lain, menengok kubur itu. Maka, terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malikat Tuhan, turun dari langit, dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat, dan pakainya putih, bagian salju, dan penjaga itu, gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian, Malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, nah, kemudian di sini ada ungkapan, dan pergilah, dan katakanlah kepada muridnya, bahwa ia telah bangkit, dari antara orang mati. Yesus kemudian, bangkit dari kubur, dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun, semua bangkit, menuju ke kota Yerusalem. Pertanyaannya sederhana, kenapa Anda masuk Kristen? Karena Yesus. Siapa Yesus yang memandang Anda, sebagai Tuhan? Tolong tunjukkan di Injil, mana Daniel, Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Saya bawa Injil lagi, ini saya bawa Injil. Silahkan baca. Tidak ada satupun pernah Yesus mengaku sebagai Tuhan. Tidak pernah Yesus minta disembah sebagai Tuhan. Bunda Maria, yang terdekat kepadanya, tidak pernah menyembahnya. Terus mana landasan Amra menyembah Yesus? Diterangkan di dalam lukas, ayat 2, pasal 20 ayat 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan, itu berarti tidak mati lagi, dan mereka tidak berbentuk jasad, tapi seperti malaikat-malaikat. Bukan dalam bentuk kasar, tapi dalam bentuk yang halus. Tetapi, dikatakan di sini, bahwa Yesus bangkit dari kematiannya, bukan seperti malaikat, bentuk kasar. dalam Injil Lukas, pasal 24, 39 sampai 43, diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku, setelah bertemu sama muridnya, muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini. Gitu loh, wah ini makhluk halus ini yang datang ini, kok ini, Yesus datang lagi, ceritanya seperti itu. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini. Kepingin bukti yang lainnya, adakah makanan padamu makanan di sini? Ada makanan enggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya beneran, kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti. Artinya mereka benar-benar ragu bahwa yang dibunuh itu adalah Yesus. Oke teman-teman, yang dikasih Tuhan demikianlah cuplikan videonya. Ya, cukup panjang ya. Nah teman-teman, jadi ketiga orang ustad ini, sangat jelas ya, mereka membawa Alkitab, ataupun ustad yang terakhir, dia menggunakan iPad-nya, tapi yang dibacakan itu adalah Alkitab. Ya, saya tidak tahu nama kedua ustad, selain dari ustad Situmurang. Tapi yang jelas, yang saya ingin katakan adalah, ketiga ustad ini, mereka membawa Alkitab dan membacakan isi Alkitab di jemaah, waktu mereka bercerama di masjid. Nah, teman-teman, saya ingin menjawab pertanyaan, pernyataan saya sekaligus yang di awal ya. Sebetulnya, yang harap itu, orangnya yang datang ke gereja. Mengapa itu jadi haram? Karena waktu mereka datang ke gereja, lalu ada lambang salib, dan itu yang membuat mereka haram. Tetapi mereka lupa bahwa, Alkitab yang dipercaya orang kesejaan itu, ada juga tulisan-tulisan, ketika Yesus disalibkan, dan lain sebagainya. Dan itu tidak haram bagi mereka. Nah, saya mau katakan teman-teman, kadang-kadang, cara Tuhan bekerja itu, tidak seorang pun yang tahu. Termasuk kepada ketiga orang ustad ini sekaligus. Tuhan bisa pakai orang yang tidak percaya sekalipun, untuk apa? Menyampaikan Injil kepada orang yang tidak percaya. Kalau seandainya kita yang percaya memberitakan Injil kepada mereka, pasti mereka tidak mau mendengar. Tapi karena ustad mereka yang membacakan Alkitab, mereka dengar. Bahkan mereka ketawa, walaupun motivasinya lainnya. Saya tahu motivasinya lain, dan motivasi mereka menyampaikan Injil atau Alkitab di masjid, itu bukan karena mereka ingin mempercayainya. Saya membaca satu buku yang ditulis oleh Maksedun 6. Dia menuliskan kalimat yang sangat unik. Banyak orang rajin mencari segala sesuatu di dalam Alkitab, tetapi mereka tidak mau mempercayainya. Nah, salah satunya ketiga orang ustad ini, kita tahu juga bahwa banyak juga para ustad yang sama seperti ketiga ustad ini. Saya mau katakan kepada kita, seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Celakalah kamu oleh karena kamu tidak mengerti Kitab Suci. Oleh karena mereka tidak mengerti Kitab Suci lah, maka mereka menafsirkan Alkitab itu dengan sembarangan, hasilnya pun jadi tersesat. Jadi, pesan saya yang terakhir untuk para ustad. Sudahlah, tidak usah cari pengakuan dari manusia. Itu semua sia-sia. Saya mau sampaikan, lebih baik Anda bertobat, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya Anda diselamatkan. Sebab kalau tidak, dan Anda tetap menolak Yesus Kristus, pasti engkau akan ditolak dan akan binasa. Ya, oleh karena itulah, lebih baik para ustad tidak usah mencari pengakuan dari manusia. Bertobat saja, terimalah dia. Karena hanya Tuhan Yesus juru selamat satu-satunya. Kepada Anda yang sedang menyaksikan video ini, siapapun Anda, saya doakan kiranya Tuhan memberkati kita semua, biarlah kasih karunia daripada Allah, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Ruh Kudus, kiranya senantiasa, menyertai kita sekalian. Demikian video ini, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.